Pemerintah Singapura membongkar salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia. Ada pun aset yang disita dari kasus ini mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 43,68 triliun rupiah. Kasus ini tercium pada 2021 ketika pihak berwenang melihat kemungkinan dokumen palsu yang digunakan untuk meyakinkan sumber dana di rekening Bank Singapura. Agar para tersangka tidak curiga, maka dibuat kelompok kecil petugas kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Setelah penyelidikan ekstensif pada 2022, polisi mengungkap jaringan orang yang diduga mentransfer uang ke Singapura dari luar negeri yang diduga diperoleh dari kegiatan kriminal. Beberapa orang terikat hubungan keluarga. Aset yang disita tersebut mencakup 152 properti dan 62 kendaraan dengan perkiraan nilai lebih dari 1,24 miliar dolar Amerika Serikat, uang di rekening Bank berjumlah lebih dari 1,45 miliar dolar Amerika Serikat, dan uang tunai dalam berbagai mata uang senilai lebih dari 76 juta dolar Amerika Serikat. Barang lainnya termasuk ribuan botol minuman keras dan anggur, mata uang kripto senilai lebih dari 38 juta dolar Amerika Serikat, 68 batangan emas, 294 tas mewah, 164 jam tangan bermerek, dan 546 perhiasan.